Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Yang akan kita diskusikan, topik yang akan kita diskusikan saat ini adalah mengenai blok diagram sistem kendali Diagram blok terdiri dari satu blok atau kombinasi blok Ini digunakan untuk mewakili sistem kendali dalam bentuk gambar Elemen dasar diagram blok adalah blok dengan titik penjumlahan dan titik pengambilan Mari perhatikan diagram blok sistem kendali loop tertutup seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mengidentifikasi elemen-elemen ini Kita lihat blok ini, ini ada titik penjumlahan Ada dua blok yang memiliki fungsi alih, GS dan HS Itu juga memiliki satu titik penjumlahan di sini ya Ada sinyal masuk kemari, dijumlahkan supaya dia keluar kemari lagi Ya sinyalnya, ya itu logikanya dulu Dan satu titik pengambilan Jadi pengambilan titik ini akan menentukan apakah nanti umpan balik ini menjadi plus atau min Panah menunjukkan arah aliran sinyal Sekarang mari dibahas elemen-elemen ini satu persatu Blok Fungsi alih suatu kompain ini diwakili oleh sebuah blok Blok memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal Ini ya, masukkan tunggal, keluaran tunggal Gambar berikan menunjukkan sebuah blok yang memiliki masukan XS Keluaran YS dan fungsi transfer GS Fungsi transfer GS Ada YS per XS YS ini adalah keluaran XS yang dimasukkan Sudah Kita tahu, untuk kita begitu kecuali sederhanakan Maka yang kita dapatkan adalah YS sama dengan GS kali XS Keluarannya dari blok diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer blok dengan masukan Keluarannya ya, tadi yang titik pengambilan tadi ya Titik penyumlahan Titik penyumlahan dilambangkan dengan lingkaran memiliki tanda silang X di dalamnya Tanda silang ya Ini memiliki dua atau lebih masukan dan keluaran tunggal Ini menghasilkan jumlah aljabat dari suatu masukan Ini juga melakukan penyumlahan atau pengurangan atau kombinasi penyumlahan dan pengurangan masukan Berdasarkan polaritas masukan Marilah kita lihat ketika operasi ini satu persatu Gambar berikut menunjukkan titik penyumlahan dengan dua masukan A dan B Sehingga hasil penyumlahannya adalah Y sama dengan A plus B Plus plus A plus B Gambar berikut menunjukkan titik penyumlahan dengan dua masukan A dan B Dan satu keluaran Y sama dengan yang tadi ya Dimana masukan A sama dengan plus dan B memiliki tanda minus A positif B penyumlahan dengan negatif Jadi titik penyumlahan masing-masing menghasilkan keluaran Y sebagai selisih A dan B Ini B nya seharusnya di atas ya seharusnya Y sama dengan A plus main B Karena dia minus ya Sehingga Y itu adalah A minus B Ini adalah titik penyumlahan Gambar berikut menunjukkan titik penyumlahan dari tiga masukan A, B, C dan satu keluaran Y Masukan A dan B bertanda positif dan masukan C bertanda negatif Jadi titik penyumlahan menghasilkan keluaran Y sebagai Y sama dengan A plus B plus minus C Sama dengan A plus B minus C Kita lihat A plus B plus C Kemudian kita ketemu denounce itu main Sehingga Y nya ini keluarannya adalah A plus B minus C Mudah ya Titik pengambilan Titik pengambilan ini adalah titik untuk menentukan apakah dia akan mengirimkan Atau sinyal negatif atau positif Dimana sinyal masukan yang sama dapat dilewarkan melalui lebih dari satu cabang Itu berarti dengan bantuan titik pengambilan Dapat diterapkan masukan yang sama Ke satu atau lebih blok penjumlah Melalui poin Pada gambar berikut Titik pengambilan Pengambilan digunakan menghubungkan masukan yang sama RS ini untuk memasukkan ke GAS Mendapatkan keluaran CAS Yang kedua GBS Untuk keluaran CBS Jadi ini fungsi transfernya yang dikalikan tadi Pada gambar berikut Titik pengambilan digunakan untuk menghubungkan keluaran CAS Sebagai salah satu masukan ke titik penjumlahan Nah ini titik pengambilannya Di sini Karena pada waktu dia mengambil di sini Memantau di sini Keluarannya belum Sesuai dengan yang diinginkan Kembalilah dia kemari Misalnya sudah lebih Dia akan memberikan Masukan negatif Jadi ini adalah RS Bisa plus, bisa main Main umumnya kalau dia Sinyalnya sudah melebih Terus dia kurangi di sini sinyalnya Sehingga ini bisa menyesuaikan sebelum diproses Diagram block representasi sistem kelistrikan Pada bagian ini digambarkan sistem kelistrikan Dengan diagram block Sistem kelistrikan terutama mengandung Tiga elemen dasar Yaitu resistor Induktor Dan kapasitor Itu sudah kita diskusikan Pada Apa Diskusi yang lalu ya Perhatikan rangkaian-rangkaian RLC Seperti pada gambar berikut Dimana VIT Input Dan Voutput Atau tegan masukan dan keluaran Misalkan IT adalah arus yang melalui rangkaian Sirkuit ini dalam domain waktu T Kita lihat Ini sudah sangat familiar dengan Dengan Diagram yang kita sudah diskusikan pada saat yang lalu Tahanan Induktor Kapasitor Ini domainnya adalah T Ini V tegangan Input Ini tegangan output Dengan menerapkan Transformasi Laplace Pada rangkaian ini Akan dapatkan rangkaian dengan S domain Ini sebagai tanda Apa Sudah diterapkan transformasi Laplace ya Rangkaian seperti gambar berikut ya Jika ada di domain waktu menjadi S Domain S Domain S Kemudian yang disini Yang induktor menjadi SL Ya Kejangan konduktor adalah 1 per SC Ini sudah domain Ini sudah di Apa Transformasi Laplace Dari rangkaian di atas dapat ditulis IS sama dengan V input S Dikurangi V output S Dibagi R Plus Plus SL Ya Dimana IS ini Sama dengan 1 Jadi begitu kita sederhanakan ya Ini kita keluarkan Ya 1 per R Plus S Plus SL Ya Kali V input S Kurangi V output S Nah ini persamaan yang pertama Ya Percamaan yang kedua V0S Sama dengan 1 per S konduktor IS Jadi Ini adalah untuk Induktor Tahanan Sedangkan ini adalah untuk Konduktor Kapasitor maksud saya Sekarang mari menggambar diagram blok Untuk kedua persamaan ini Satu persatu Kemudian gabungkan diagram blok tersebut Dengan benar untuk mendapatkan diagram blok Keseluruhan rangkaan RLC circuit Yang S domain Persamaan 1 Dapat diimplementasikan dalam blok Yang memiliki fungsi transfer Satu per L Plus SL Ya Masukkan dan keluar dari blok ini adalah V input S Ya Dan V minus V output S Dan IS Ya Harus S ya Diputukan titik penjumlahan untuk mendapatkan V IS dan V0 V V input S Kurangi V output S Diagram blok persamaan 1 Dijukkan pada gambar berikut Ya Persamaan pertama Ya Sudah ada masukan Kemudian ini ada Apa Satu per R L R plus SL Ya Dimana Ini adalah V I Ya S domain Tambah V Output S domain Kita lihat ini adalah Keluarannya adalah IS Ya Persamaan 2 Dapat diimplementasikan dalam blok Yang memiliki fungsi transfer Ya Satu per SC Ya Seperti disubstitusikan ya Tapi ini digambarkan dalam blok Masukan dan keluaran dari blok ini adalah IS Dan V V output S ya Diagram Blok persamaan 2 Ditunjukkan pada gambar berikut Kita lihat ini ya Dan ada IS I Satu per S Kapasitor Jadi keluaran Output Tegangan output Yang domain S S domain ya Diagram blok seluruhnya Keseluruhan rangkaian RLC circuit Ditunjukkan pada gambar berikut Pertama kita hanya melihat ini Kemudian sekarang kita menggabungkan dengan Ini ya Sehingga kita lihat Dari Blok yang pertama sebelumnya Sebelum ditambahkan ini ya Titik pengambilannya disini Tapi sekarang titik pengambilannya Disini Di belakang ini Karena ada tambahan Blok yang Untuk yang kapasitor Ya Dengan pula dapat digambarkan blok dari rangkaian Atau sistem listrik apapun Hanya dengan mengikuti prosedur sederhana ini Ya Ubah rangkaian listrik domain Waktu menjadi rangkaian listrik S domain Ya Dengan mengapa Menerapkan transformasi Laplace Ya Tujuannya Agar Menjadi Lebih sederhana Ya Saya kira Demikian Terima kasih telah menonton